Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat metafarm sekalian kita lanjutkan pembahasan kita tentang cara menyemai biji alpokat pertama kita memilih alpokat yang bagus, yang baru petik yang baru petik ini saya ambil contoh yang ukurannya di atas setengah kilo ini ini 2 kilo isi 4, tapi yang 1 kecil, nah kemudian setelah itu kita timbun di dalam sekam sampai matang, kenapa? supaya proses pematangannya cepat ini bukan ditanam permanen, maaf ya, jangan salah paham ini di atas, di dekat pohon alpokat yang sudah tumbuh ini tujuannya supaya tidak lupa ya atau tidak lupa nanti biar dikira gundurkan pupuk ya nanti kalau ketahuan orang bisa bisa hilang ya ini udah seperti itu ya udah seperti itu ya ya udah seperti ini kita tutup ya dengan sekam jangan sampai kelihatan ya kita tutup dengan sekam ya seperti ini ya oke makin tebal makin bagus ya tapi paling tidak tidak kelihatan ini pelajaran buat kita yang ingin cepat ya kalau mau konsumsi alpokat yang masih mentah ya ini dari pohon kita langsung timbun di kalau timbun sekam ya jadi kalau apa namanya tua dalam seminggu matang ya ini sambil contoh ya tapi ini ukurannya lebih kecil nah nah ini ya udah matang ya udah matang ya udah matang bisa diambil bijinya ya ini udah matang ya bisa diambil bijinya ya dibuka ya dibuka kemudian bijinya kita ambil ya seperti ini ya seperti ini ini nanti penasaran eh ingin tahu isinya seperti apa ya nanti dulu ya ini cuci dulu kotor ya karena sayang juga kalau sampai kotor isinya yang penting nanti setelah dibuka isinya diambil ya seperti ini ya kemudian kulitnya dibersihkan seperti ini ya nah setelah ini kita kecambahkan ya kecambahkan itu ya kecambahkannya itu di dalam kresek ya ini ini tanah humus ya kalau bisa jangan menggunakan pupuk kandang ya jangan pupuk kandang jangan jadi ini kalau tidak ada humus bisa sekam bakar dicampur tanah ya kita lapisin sekam sedikit karena kalau pakai pupuk kandang itu nanti jamuran ya kemudian ini kita taruh ya kita taruh jangan lupa yang lancip di atas ya yang lancip di atas ini yang lancip di atas ya seperti ini nah oke ya ini untuk lebih monitoring satu dua satu ini lima saja satu kresek lima saja ya untuk untuk lebih memudahkan monitoring dan kita ambil dari jenis yang berbeda supaya untuk mengetahui mana yang lebih cepat tumbuh akarnya ya kemudian kita tutup rang setelah itu kita ikat ya ini gak usah disiram ini tadi sudah basah kalau disiram nanti jamuran kira-kira seminggu ya kira-kira seminggu ya kira-kira seminggu nah ini ini udah seminggu ya kira-kira seminggu nah kita lihat yang penting sudah keluar akar nah sudah keluar akar bisa kita pindahkan ke polybag ya polybagnya ukuran 30x30 atau 40x40 ya nah kita kasih tatakan sedikit sekam supaya tidak terlalu sekam yang sudah tua ya ini medianya tanah humus sama arang ya jangan pakai pupuk kandang ya jangan ya karena bisa jamuran dan juga kotor ya nanti kalau terinfeksi jamur atau bakteri bisa mengakibatkan pitoktora investan ya atau pitoktora hipernalis yang bisa merusak akar ya kita taruh sini nah ini kita timbun ya seperti ini ya seperti ini nanti sampai tinggi kira-kira 40 cm nah selama 40 cm bisa dipindah ke lapangan ya ini ya ini sudah dipindah jangan dipupuk ya biarkan dia beradaptasi secara alami ya jangan dipupuk jangan disemprot kecuali kena hama nah ini 3 bulan kemudian ini akan seperti ini ya akan seperti ini dan ini dari biji ya lihat walaupun muda tapi tetap kuat kokoh ini tidak disemprot dan tidak dipupuk ya ini di tanah yang juga tidak terlalu subur nah sekali lagi bahwa dibiarkan secara alami kenapa karena kita akan menanam di lahan yang jauh dari jangkauan sehingga kita akan mengandalkan kemampuan adaptasi secara alaminya ya ini yang flasono itu ya persiapan untuk penanaman ini adalah kebun percobaan ya jadi jadi nanti kita ya sumbernya lokal ini teknologi kita sudah dipatenkan ya jadi ini nanti akan disosialisasikan nah ini pembersihan lahan cukup seperti ini ya cukup seperti ini ya cukup seperti ini dan nanti ya apabila sudah tumbuh seperti ini ya buat ya ini nah ini subur ya nanti kita tambah ya tambah dua apa namanya pohon tambahan kita ikat ya jadi nanti kita cari ya apkiran ya jadi nanti yang kecil-kecil itu kita cabut ya kita tanam dekat yang sudah agak besar kemudian kita satukan ya nanti akan tumbuh seperti ini ya akan tumbuh seperti ini ya sekali lagi bahwa kita tidak melalui proses penyambungan ya kenapa karena tujuannya kita ingin mencari varitas baru ya yang akan dijadikan sebagai pohon induk tunggal atau pit atau bisa juga pohon induk majemuk ya kalau memang nanti berupa silangan dari beberapa varitas ya kalau nanti sukses ya akan kita kembangkan ya di lokasi ini ya di lokasi ini mungkin kita sudah sedikit menabung untuk lahan ya ya disana kurangkali ya dan banyak sekali lahan-lahan yang potensial disini ya bisa kita konversi yang sudah kita data sekitar ya banyak lah ya pokoknya banyak sampai kesana ya potensinya sangat besar ya ini kita mulai dari sendiri karena kita ngajak orang itu anggapannya kalau kita mau seperti ini kapan dapat uangnya lah disini bertani harus sabar ya harus melakukan riset harus tahu ilmu hereditas ya jadi jangan tergantung kepada dipit yang ada di pasaran karena kita tidak tahu asalnya buahnya seperti apa kita tidak tahu oke ya oke ya tadi kalau misalnya kita ingin hasil tambahan ya bisalah diselingi cabai ya atau pepaya ya nah ini contohnya ya kita ini terapkan pada durian ya penyaman durian ya udah ya udah terjadi seperti itu bibit alami ya tidak dirawat nah kita padu dengan pepaya ya ini sudah mulai besar sudah mulai buah nah ini bisa untuk menompang ya ini pepayanya juga kita seleksi sendiri ini ada satu buah ini sudah ditetik ya satunya ya ini masih ada nah ini nanti bisa untuk ini pepaya California aslinya tapi dari bibit pengembangan sendiri ya jadi agak besar ya nanti ini bisa untuk tambahan nah di samping itu juga kita bisa semai cabai di sini ya ini semainya juga dari cabai segar ya kali lagi bahwa saya bukan tidak percaya kepada bibit yang di pasaran ataupun hemat tidak ingin menghemat tidak tapi ingin menciptakan ya maaf ya bukan menciptakan ingin mencari varitas baru yang tidak terlalu perlu perawatan ya jadi bisa kita kerjakan secara ringan ya sambil contoh kalau kita menanam durian harus disiram harus diapapakan nah ini cukup diliarkan saja ya seperti ini ya daunnya seperti plastik ya nah begini akarnya dan sekali lagi bahwa untuk perpanjangan usia tanam usia tanam supaya terpanjang usia tanam ya maksudnya kita bisa menahan bibit ini ya sampai katakanlah lima tahun ya baru kita pindahkan ya itu kita kasih akar cadangan disini ya ya akar cadangan disini ya sehingga nanti ketika kita potong ini bisa ditanam nah pohon ini tidak akan tinggi dan ketika kita akan pindah tidak terlalu susah ya sampai dengan umur lima tahun bisa untuk bonsai ya di video yang sebelumnya sudah kita demonstrasikan bagaimana bonsai durian oke terima kasih salam dari Metafarm ya semoga terinspirasi dan termotivasi untuk mengembangkan pertanian di tanah air terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati